Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Maka dia akan semakin siap untuk menghadapi kematian Sebaliknya semakin seseorang itu jarang mengingat kematian Maka seseorang juga akan semakin tidak siap terhadap kematian Padahal kematian itu bisa datang kapan saja Kematian datang tidak mengenal Tidak mengenal umur Apakah dia sudah tua Apakah dia masih muda atau anak-anak Banyak anak-anak yang masih bayi yang sudah mati Ada anak-anak remaja yang masih semangat-semangatnya itu juga mati Banyak orang yang belum menikah mati Banyak orang yang baru menikah mati Banyak orang yang tua mati Artinya kematian bisa datang kapan saja Dan kematian selalu datang tiba-tiba Sehingga setiap orang Hendaknya senantiasa bersiap-siap Bukan hanya orang tua yang bersiap-siap untuk mati Karena sebagian orang ada yang mengatakan Dia mengatakan saya mumpung masih muda Maka saya habiskan masa muda untuk bersenang-senang Nanti kalau sudah tua baru saya akan taubat dan akan persiapan untuk mati Menghadapi kematian Padahal kematian tidak Tidak mesti menunggu tua Memang kebanyakan orang mati tua Tapi juga tidak Banyak juga sekarang Apa namanya Masih muda-muda itu mati Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama Al-maut kassaif Al-maut kassaif musallaton ala riqabina Kematian itu seperti pedang yang sudah dihunuskan di leher kita Jadi seakan-akan dia pedang yang sudah dihunuskan di leher kita Kita tidak tahu kapan apa pedang itu digesekkan ke leher kita Tapi sudah di sini Pedang itu sudah di leher kita tinggal gini saja Itu sudah kita akan meninggalkan dunia ini Dan kematian adalah sesuatu hal yang pasti Kenapa kita harus mengingat mati dan mempersiapkan kematian Karena kematian itu hak pun Sesuatu hal yang pasti adanya Belum pernah ada manusia yang berhasil lolos dari kematian Sehebat apapun dia ketika di dunia Dia mati juga Sejago apapun dia dalam bila diri Sekebal apapun dia dari peluru, dari pedang Tapi pada akhirnya dia harus menyerah dengan kematian Karena kematian adalah sesuatu yang hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman Setiap seseorang yang bernyawa Manusia, binatang pasti dia akan merasakan kematian Kita semuanya yang hadir di sini Semuanya juga akan mati Entah siapa yang duluan Saya tidak tahu Kita tidak tahu Apakah kalian lebih dulu Atau saya belakangan misalnya Maka Allah wa a'alam Tetapi semuanya akan mati Entah yang sebelah sana dulu Atau yang sebelah sana Atau yang tengah Atau yang di depan sendiri Atau yang di belakang sendiri Yang lebih dulu Allah wa a'alam Nah tetapi semuanya Sebenarnya kematian sudah ada di ujung leher kita Pedang sudah ada di leher kita Tinggal menunggu waktu yang telah ditakdirkan Yang telah ditetapkan oleh Allah Siapapun akan mengalami kematian Apakah yang sehat ataukah yang sakit Sekarang banyak orang yang sehat tiba-tiba mati Tapi juga banyak orang yang sakit Tidak mati-mati Tapi akhirnya juga Mati juga Karena memang kematian itu Sesuatu hal yang merupakan kepastian Karena dia sesuatu yang pasti Maka kita harus persiapkan Berbeda dengan hal-hal yang belum pasti Misalnya kamu nanti ke Jakarta apa enggak ya Belum pasti Nah yaudah santai-santainya belum pasti Nah tapi kalau mati itu Sesuatu hal yang pasti Belum ada contoh orang yang berhasil Lolos dari kematian itu Belum ada Mbak-mbak kalian Nenek moyang kalian semua Sudah pada berangkat Sudah pada meninggal dunia Iya kan Dan semuanya akan seperti itu Dan masalah jadwal saja Ini masalah jadwal saja Kalau kepastiannya sudah pasti Sehingga ada sebagian Mengatakan Al-umru mahmatala Labuddha min tukhulil qabr Al-laylu mahmatala Labuddha min tulu'il fajr Umur itu meskipun panjang Atau malam itu meskipun panjang Pasti akan terbit fajr juga Malam itu sebenarnya ya tetap saja Tetapi sebagian orang merasakan Malam itu panjang Bagi mereka yang sedang sakit Bagi mereka yang sedang ada masalah Malam ini terasa sangat lama Tidak siang-siang Tapi pasti akan terbit fajr juga Tidak akan terus malam Tidak akan Tetapi pasti akan terbit fajr Demikian juga umur Meskipun umur itu panjang Maka labuddha min tukhulil qabr Maka dia harus Masuk ke dalam Kubur Tidak bisa tidak masuk ke dalam Kubur Sepanjang apapun Umur seseorang itu Ini sesuatu hal yang Pasti Sekali lagi Sesuatu hal yang pasti Kematian adalah sesuatu hal yang Pasti Bukan sesuatu hal yang Masih diragukan Karena itulah kita harus Senantiasa ingat Dan membicarakan kematian Bukan sesuatu hal yang dijelak Bukan sesuatu hal yang dijelak Karena sebagian ketika Ngomong kematian Dia bilang Tidak usah ngomong matilah Takut saya Tidak usah ngomong tentang kematian Nanti mati betulan Misalnya Atau tidak Takut saya Dan seterusnya Tidak justru ini harus Sering-sering Disampaikan Sering-sering Dibahas Agar kita Senantiasa Mengingatnya Dan bersiap-siap Karena kematian itu Bekalnya adalah Nanti Iman dan taqwa Jadi taqwa Berdasarkan iman yang benar Akidah Ahli sunnah Wal jamaah Keyakinan yang benar Iman kepada Allah Dan Rasulnya Berdasarkan akidah Ahli sunnah Wal jamaah Taqwa Menjalankan apa yang diperintahkan Meninggalkan yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bekal untuk kematian Sebaik-baik bekal adalah Itu Kalau kita itu Apa namanya Tidak Mempersiapkan bekal itu Maka kita Akan Bahaya nanti Nasib kita Di alam kubur Dan di akhirat Karena jika di alam kubur Seseorang sudah celaka Maka di akhirat Kemungkinan besar Dia juga akan Mendapatkan Azab yang lebih Berat Karena itulah Maka kita harus Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Kematian selalu Dan yang paling pertama Langkah yang paling pertama Menghadapi kematian Adalah dengan Belajar ilmu agama Tidak ada yang lain Belajar ilmu agama Yang doruri Belajar ilmu agama Fardu'ain Baik itu dalam Akidah Dalam masalah Ahkam Fiqih maupun Dalam masalah Akhlak Harus dipelajari Kemudian Diamalkan Kalau itu Kalau itu dilakukan Maka insyaallah Kita akan Mendapatkan Keselamatan Di alam kubur Dan di akhirat Yang abadi Hadirin Rahimahkumullah Dikatakan Man dakhalal qabr Bila zadin Seseorang Yang masuk Kedalam Apa namanya Kedalam kubur Dengan tanpa Membawa bekal Maka Dia Karak Karakibil bahar Bila safinatin Seperti Orang yang Menyeberangi Lautan Dengan tanpa Perahu Kira-kira Selamat Apa enggak Kalau ada orang Menyeberangi Laut Tanpa Menggunakan Kapal Tanpa Menggunakan Perahu Selamat Apa enggak Enggak akan selamat Kalau nyeberangi Sungai Yang Kecil Bisa selamat Sehebat Apapun Orang Bisa Berenang Sekuat Apapun Tenaganya Dalam Berenang Tetapi Kalau yang Diseberangi Itu Adalah Lautan Dia akan Binasa Dia akan Celaka Demikianlah Orang yang Masuk Kubur Tanpa Dengan Membawa Bekal Enggak punya Ilmu Imannya Rusak Amaliyahnya Rusak Maka Dia Tidak Akan Selamat Nanti Di Dalam Kuburnya Karena Itulah Maka Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Bersabda Akfiru Zikra Hadhim Lazzati Al Mawut Perbanyaklah Untuk Mengingat Sesuatu Yang Bisa Menghancurkan Kelezatan Apa Itu Kematian Hadhim Lazzat Dalam Riwayat Yang Lazzat Artinya Yang Menghancurkan Kelezatan Apa Yang Enak Enak Di Dunia Ini Kalau Sudah Mati Ya Sudah Enggak Ada Lagi Yang Lezat Apa Yang Kamu Sukai Dari Kenikmatan Dunia Ini Apabila Kita Sudah Meninggalkan Dunia Ini Maka Enggak Ada Lagi Yang Lezat Sudah Hancur Oleh Kematian Ketika Sakit Saja Seseorang Sudah Kenikmatannya Sudah Hilang Apalagi Kalau Dia Sudah Mati Hadirin Rahimahkum Allah Dengan Mengingat Mati Maka Hati Kita Akan Bisa Menjadi Lembut Hati Kita Akan Bisa Menjadi Lembut Itu Faidah Dari Mengingat Kematian Sehingga Kalau Lembut Kita Akan Kemudian Mudah Untuk Menerima Nasehat Kita Akan Bisa Kawabu Rendah Hati Dan Kita Akan Bisa Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Karena Itu Dikatakan Kafa Bil Mauti Wa Ivo Kafa Bil Mauti Wa Ivo Cukup Dengan Kematian Itu Sebagai Nasihat Kita Kamu Tidak Perlu Banyak Nasihat Dari Orang Ini Dan Itu Dengan Diberi Nasihat Kamu Nanti Akan Mati Cukup Bagi Kita Memberikan Nasihat Kepada Kita Agar Kita Bisa Menjadi Lebih Baik Kematian Yang Memberi Nasihat Kita Dan Itu Cukup Dengan Mengingat Itu Kita Sudah Semestinya Ternasehati Oleh Kematian Tersebut Kalau Tidak Dengan Kematian Kita Itu Ternasehati Dengan Apalagi Kita Akan Ternasehati Dengan Apalagi Kita Akan Bisa Ternasehati Kalau Dengan Kematian Saja Tidak Mempan Kematian Adalah Sesuatu Hal Mengingat Sesuatu Hal Yang Bisa Memberikan Nasihat Pada Diri Kita Untuk Bisa Menjadi Lebih Baik Di Masa Masa Berikutnya Dalam Rangka Istiadat Lilmaut Yaitu Persiapan Menghadapi Kematian Tersebut Perbanyak Amal Soleh Perbanyak Kebaikan Kebaikan Ketika Di Dunia Ini Terutama Hal-hal Yang Kita Bisa Kita Bisa Memetik Pahalanya Terus Mengalir Meskipun Kita Telah Meninggalkan Dunia Ini Di Antaranya Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Bermanfaat Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Sangat Penting Untuk Kita Lakukan Yaitu Ilmu Yang Bermanfaat Dalam Hal Ini Bukan Hanya Sekedar Ilmu Yang Kita Amalkan Tetapi Juga Ilmu Yang Kita Ajarkan Kepada Orang Lain Jika Orang Lain Kita Ajari Dia Sholat Orang Lain Kita Ajari Wudhu Kemudian Dia Sholat Wudhu Dengan Apa Yang Kita Ajarkan Kepadanya Maka Kita Akan Tetap Mendapatkan Pahalanya Setiap Kali Dia Wudhu Setiap Kali Mandi Wajib Misalnya Kita Ajari Setiap Kali Kita Sholat Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Gurunya Ini Akan Mendapatkan Pahala Dari Amalan Yang Dilakukannya Karena Dia Bisa Melakukannya Dengan Benar Sesuai Tuntunan Syarak Itu Karena Si Guru Itu Ilmu Yang Akan Bermanfaat Yang Pahalanya Akan Mengalir Kepada Kita Jalan Kita Tarikuna Ilmun Wa Amalun Wa Ta'alim Jalan Kita Adalah Belajar Ilmu Agama Kita Tak Pernah Berhenti Untuk Belajar Ilmu Agama Apakah Kita Masih Statusnya Santri Ataukah Statusnya Misalnya Sebagai Guru Dosen Dan Seterusnya Kita Tidak Pernah Berhenti Belajar Dan Kita Selalu Wa'amalun Berusaha Untuk Mengamalkan Ilmu Agama Yang Sudah Kita Belajari Berusaha Kuat Untuk Mengamalkannya Yang Ketiga Kita Juga Mengajarkan Ilmu Yang Sudah Kita Belajari Kepada Orang Lain Dengan Begitu Kita Insya Allah Akan Mendapatkan Keselamatan Baik Di Dunia Di Alam Kubur Maupun Nanti Di Akhirat Yang Abadi Hadirin Rahimakumullah Sekarang Kita Lanjutkan Pada Hadis Yang Kedua Wa An Anasin Radhiallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam La Yatamanna Yanna Aja Aja Ngangen Ngangen Ngarap Ngarap Sapa Ahad Dukum Salah Sici Sirakab Al Mauta Yang Mati Lidurrin Terana Kona Bahaya Nazalah Kang Tumurun Bihi Kelawan Ahadukum Apa Durun Bihi Kelawan Ahadukum Fa Inkana Fa Inkana Mungkau Lamun Ana Labudha Ora Kena Ora Iku Mujud Mutaman Nian Iku Wang Kang Ngarep Ngarep Mati Falyakul Mungkau Becik Ngucap Sapa Uang Allahumma Ahyini Makanatil Hayatu Khairalli Watawafani Iza Kanatil Wafatu Khairalli Allahumma Dukusti Allah Ahyini Paringa Urib Eng Eng Sun Makanat Asal Kine Ana Apa Al Hayatu Urib Iku Khairan Luih Bagus Dik Ketue Eng Sun Watawafani Lan Mejah Hanus Panjenengan Eng Sira Eng Hingsun Karena Bahaya Yang Menimpa Dirinya Karena Ada Musibah Yang Menimpa Dirinya Dia Kemudian Berdoa Minta Mati Dia Dia Minta Mati Itu Sesuatu Hal Yang Makruh Hukumnya Berdasarkan Hadis Ini Hukumnya Adalah Makruh Jangan Kamu Berdoa Berdoa Untuk Diri Kamu Cepat Mati Orang Pada Takut Mati Dia Pengen Mati Karena Sesuatu Hal Yang Misalnya Enggak Mengenakan Pada Dirinya Sebagian Orang Diuji Dalam Kehidupannya Baik Itu Secara Pribadi Atau Keluarga Dan Sebagainya Kemudian Dia Tidak Sabar Dan Menginginkan Kematian Kematian Bagi Dirinya Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Makruh Lebih Fatal Apabila Seseorang Kemudian Melakukan Bunuh Diri Kalau Bunuh Diri Jelas Itu Adalah Tergolong Sebagai Dosa Besar Dosa Yang Sangat Besar Itu Sebagian Orang Karena Putus Asa Terhadap Permasalahan Yang Dihadapinya Mungkin Sakit Yang Tidak Kunjung Sembuh Atau Permasalahan Keluarga Yang Tidak Pernah Selesai Kemudian Dia Memilih Untuk Mengakhiri Hidupnya Dengan Cara Gantung Diri Misalnya Atau Dengan Cara Bunuh Diri Yang Lainnya Ini Jelas Tergolong Sebagai Dosa Besar Tetapi Hukumnya Tidak Kafir Orang Yang Bunuh Diri Tidak Kafir Kecuali Apabila Dia Menganggap Bunuh Diri Itu Hukumnya Halal Kalau 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 Mengatakan Bunuh Diri Halal Kemudian Dia Bunuh Diri Besoknya Ada Orang Yang Tahu Itu Keyakinan Dia Maka Dia Menjadi Kufur Karena Menghalalkan Sesuatu Yang Haram Tetapi Apabila Seseorang Tiba-tiba Melakukan Bunuh Diri Tanpa Diketahui Dia Apa Keyakinannya Terhadap Bunuh Diri Itu Maka Zohirnya Dia Tidak Meyakini Kehalalannya Dia Tetap Dihukumi Sebagai Muslim Dan Dirawat Sebagaimana Mayit Muslim Lainnya Jadi Berdoa Saja Minta Mati Minta Mati Itu Itu Secara Pada Dasarnya Itu Makruh Makruh Berdasarkan Hadis Ini Kecuali Dalam Kondisi Kondisi Tertentu Dikatakan Disini Apa Artinya Dalam Kondisi Kondisi Tertentu Yang Dia Mesti Minta Untuk Untuk Itu Maka Doanya Bagaimana Doanya Bukan Ya Allah Matikanlah Saya Bukan Seperti Itu Tetapi Doanya Ya Allah Berikanlah Aku Kehidupan Jika Hidup Itu Lebih Baik Bagiku Dan Matikanlah Aku Jika Memang Kematian Itu Lebih Baik Bagiku Jadi Jika Hidup Itu Lebih Baik Bagiku Maka Hidupkanlah Aku Tetapi Jika Kematian Itu Lebih Baik Bagiku Maka Matikanlah Aku Itu Itu Doanya Doanya Kayak Begitu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Jika Jika Dalam Kondisi Kondisi Yang Sangat Mendesah Ya Dalam Kondisi Darurat Itu Maka Diperbolehkan Seperti Yang Pernah Dilakukan Oleh Sayyidah Mariam Di Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Beliau Karena Fitnah Yang Menimpa Beliau Begitu Dahsyat Beliau Dianggap Berzina Dan Sebagainya Kemudian Beliau Mengharapkan Kematian Untuk Beliau Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Dimana Fitnah Sangat Deras Sangat Kuat Menimpa Beliau Tetapi Doanya Tidak Tidak Langsung Ya Allah Matikan Saya Disebutkan Di dalam Al-Quran Doa Beliau Atau Misalnya Seseorang Meminta Khusnul Khatimah Misalnya Allahumma Inna Nas'aluka Misalnya Khusnul Khatimah Khusnul Khitam Kan Minta Kematian Tapi Minta Kematian Yang Baik Atau Seseorang Yang Meminta Misalnya Syahadah Nas'aluka Syahadah Misalnya Fisa Bilika Meminta Kematian Syahid Maka Itu Sesuatu Hal Yang Diperbolehkan Tetapi Semata-mata Seseorang Itu Meminta Kematian Berdoa Kepada Allah Untuk Dimatikan Segera Segera Itu Sesuatu Hal Yang Makruh Tidak Sampai Pada Hukum Haram Tetapi Hukum Makruh Nah Ini Dasarnya Adalah Hadis Yang Ini Kita Baca Hadirin Rahimakum Allah Jadi Kita Harus Bersabar Ketika Musibah Menimpa Kita Hendaknya Kita Bersabar Jangan Kemudian Kemudian Tidak Sabar Dan Menginginkan Kematian Kenapa Karena Ketika Seseorang Mati Bukan Berarti Permasalahan Itu Selesai Misalnya Seseorang Punya Banyak Masalah Ketika Hidup Di Dunia Kemudian Dia Menganggap Bahwa Kalau Saya Mati Selesai Semua Selesai Di Dunia Tetapi Dia Urusannya Di Akhirat Ketika Dia Bunuh Diri Dia Jatuh Pada Dusa Besar Artinya Dia Bersiap Untuk Jika Allah Tidak Mengampuninya Dia Akan Dia Dia Di Dalam Kuburnya Dan Juga Di Akhirat Maka Seseorang Harus Bersabar Ketika Menimpa Tertimpa Musibah Atau Balak Kepada Dia Terkadang Memang Sangat Berat Bagi Sebagian Orang Musibah Yang Menimpa Dia Baik Itu Sudah Sakit Misalnya Kemudian Keluarga Meninggalkan Dia Atau Dia Tidak Baik Dengan Suaminya Dengan Istrinya Dengan Anaknya Dan Sebagainya Yang Yang Terasa Terasa Sangat Berat Bagi Dia Tidak Ada Topangan Ekonomi Yang Yang Apa Namanya Yang Bisa Membantu Dia Itu Kan Pikiran Pikirannya Biasanya Buntu Pikirannya Buntu Mau Kemana Sudah Bingung Sehingga Terkadang Tidak Sabar Dan Mengambil Jalan Pintas Jalan Pintas Dengan Meminta Mati Atau Kemudian Bahkan Lebih Traktis Lebih Berbahaya Yaitu Melakukan Hal Yang Diharamkan Jadi Semestinya Dia Menyerahkan Apa Namanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tawakkal Menyerahkan Segala Urusannya Kepada Allah Dan Ridha Terhadap Qadda Dan Qadarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Ini Sesuatu Hal Yang Mudah Diucapkan Tetapi Sangat Berat Apabila Itu Menimpa Diri Kita Paling Tidak Kita Memahami Tentang Permasalahan Tersebut Bahwa Segala Sesuatu Terjadi Dengan Taktir Allah Segala Sesuatu Terjadi Dengan Masyi'ah Allah Dengan Kehendak Allah Maka Kewajiban Kita Adalah Ridha Menerima Apa Yang Telah Allah Taktir Kan Nisjaya Dengan Sabar Ridha Maka Kita Akan Mendapatkan Pahalanya Nanti Diakhirat Jika pada Akhirnya Juga Mati Maka Mati Yang Terpahala Bukan Mati Yang Apa Namanya Kemudian Justru Membawa Dosa Hadirin Rahimakumullah Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Wa An Buraidata Radiyallahu Anhu An Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kala Kala Wasda Wasopan Nabi Al Mu'minu Yamutu Bi'araqil Jabin Al Mu'minu Utawi Wang Mu'min Iku Yamutu Mati Sopan Mu'min Bi'araqil Jabini Kelawan Adaan Baik Salah satu Tandanya Adalah Ketika Mati Di pelipisnya Pelipis itu Sini Kalau ini Namanya Jabah Ini namanya Jabah Kalau ini Namanya Jabin Jabin Jabah itu Apa Ini Kening Kalau Jabin Itu Pelipis Salah satu Tanda Kalau ada Orang Mati Bahwa Dia Mati Dalam Kebaikan Dia Akan Mengeluarkan Keringat Semacam Keringat Di Pelipisnya Sini Kanan Dan Kiri Itu Menunjukkan Bahwa Dia Mati Dalam Keadaan Sebagai Seorang Mu'min Penjelasannya Sebagian Ulama Mengatakan Itu Dikarenakan Dia Merasakan Pertama Merasakan Sakitnya Sakaratul Maut Jadi Ketika Ruh Ruh itu Ketika Ada di Jasad Manusia Itu kan Berbentuk Seperti Manusia Jadi Dia Ada di Dalam Jasad Manusia Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Bentuknya Seperti Manusia Apabila Dia Berada Di Badan Manusia Ketika Ruh Itu Dicabut Oleh Azrael Maka Pertama Kali Dia Dicabut Dari Kakinya Dari Dari Kakinya Itu Naik 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 Ke Atas Sakaratul Maut Itu Adalah Sakit Yang Sangat Sakit Yang Tidak Pernah Dirasakan Sebelumnya Oleh Manusia Artinya Sangat Sakit Siapapun Itu Apakah Dia Mu'min Apakah Itu Kafir Dia Akan Merasakan Sakitnya Sakaratul Maut Kemudian Dikatakan Bahwa Dengan Sebab Dengan Sebab Sakitnya Sakaratul Maut Itu Ketika Diangkat Apa Dicabut Ruhnya Dia Melihat Bahwa Allah Mengampuni Dosa Dia Karena Kesabaran Dia Dalam Sakaratul Maut Menghadapi Sakaratul Maut Maka Kemudian Ashar Dari Itu Dia Mengeluarkan Keringat Di Lipisnya Itu Menurut Sebagian Ulama Jadi Keluarnya Itu Akibat Itu Jadi Ketika Dia Dengan Sabar Menghadapi Sakaratul Maut Yang Sangat Sakit Kemudian Dia Diperlihatkan Kepada Dia Bahwa Allah Telah Mengampuni Dia Karena Itu Karena Sakit Itu Maka Disini Dia Bergembira Dan Asarnya Pengaruhnya Dia Mengeluarkan Air Keringat Di Pelipis Itu Menurut Sebagian Ulama Sebagian Ulama Yang Lain Mengatakan Bahwa Ketika Ruh Dicabut Dari Kaki Naik Naik Ke Atas Mata Itu Nanti Akan Ada Hadis Di Di Belakangnya Jadi Mata Itu Mengikuti Keluarnya Ruh Jadi Mulai Dari Bawah Naik Naik Kemudian Apa Namanya Ketika Ruh Tercabut Maka Orang Yang Mati Biasanya Matanya Dia Melihat Ke Arah Atas Kenapa Karena Dia Melihat Ruh Dia Yang Keluar Dari Besat Dari Situ Dia Diberikan Kabar Gembira Oleh Malaikat Bahwa Dia Mati Dalam Keadaan Baik Sehingga Itu Menjadikan Dia Kemudian Mengeluarkan Keringat Di Lipisnya Itu Itu Keterangan Dari Sebagian Ulama Tetapi Yang Pasti Keterangan Dari Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Mu'minu Yamutu Bi'arokil Jadid Bahwa Seorang Mu'min Itu Mati Dengan Mengeluarkan Keringat Pada Belipisnya Bukan Pada Dahinya Atau Keningnya Tetapi Pada Belipisnya Itu Adalah Salah Satu Tanda Bahwa Orang Tersebut Mati Dalam Kebaikan Semoga Kita Semuanya Mati Dalam Keadaan Baik Dalam Keadaan Husnul Khatimah Dalam Keadaan Sempurnanya Iman Kita Telah Bertaubat Dari Dosa-dosa Kita Maka Kita Tidak Boleh Untuk Menunda-nunda Taubat Kita Harus Bersegera Untuk Bertaubat Sebelum Datangnya Kematian Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Wahan Nabi Sa'idin Wabi Hurairata Radiyallahu Anhum Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lak'inu Mautakum La Ilaha Illallah Rawahu Muslimun Wal Arba'atu Mautakum Mautakum Rawahu Rawahu Muslimun Wal Arba'atu Hadirin Rahimakum Allah Ini yang Hadis berikutnya Ini menjelaskan Tentang Syariat Talqin Talqin Kepada Mauta Mauta Perlu kita Ketahui Dalam Bahasa Arab Mauta Itu Jama' Dari Mayit Jama' Dari Mayitun Jama' 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 Mauta Jama' Jama' Taksir Artinya Berarti Dan dia Memiliki Dua Makna Memiliki Dua Makna Al-Mayit Itu Memiliki Dua Makna Makna Yang pertama Adalah Al-Ladhi Sayamud Orang Yang Akan Mati Al-Muhtabar Orang Yang Akan Mati Itu Namanya Juga Mayit Dikatakan mayyit atau mauta Dalam bahasa Arab ya Bukan dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Arab mayyit Yang jamaknya mauta Pertama dimaknai dengan Orang yang menghadapi kematian Yang kedua Adalah orang yang sudah mati Baik sebelum dikuburkan Maupun setelah dikuburkan Itu disebut mayyit juga Itulah penggunaan kata mayyit Yang jamaknya mauta Di dalam bahasa Arab Sekali lagi Maknanya bukan hanya Orang yang sudah mati Maknanya juga bukan hanya Orang yang menghadapi kematian Karena Ini perlu kita jelaskan Karena Ada orang wahabi Yang anti talqin Wahabi yang anti talqin Itu mengatakan bahwa Hadis Lak'inu mautakum La ilaha illallah Ini hanya berlaku Untuk Orang yang akan mati Tidak berlaku Orang yang sudah mati Orang wahabi mengatakan begitu Lak'inu mautakum mautakum Menurut mereka Menurut mereka al-muhtakum Yaitu orang yang menghadapi kematian Itulah yang ditalkin Dengan mengatakan La ilaha illallah La ilaha illallah Padahal mautakum itu Bukan hanya itu Bukan hanya Orang yang menghadapi kematian Dalam bahasa Arab Maknanya juga orang yang sudah Mati Itu juga Dikatakan mautakum Maka hadis ini berlaku Dua-duanya Lak'inu mautakum La ilaha illallah Berlaku untuk Talqin sebelum Seseorang mati Dan berlaku Talqin untuk Seseorang yang sudah Mati Dua-duanya Itu disyariatkan Untuk Ditalqin Bahkan ada hadis lain Yang menjelaskan Bagaimana Talqin setelah Kematian Jadi kalau Talqin sebelum Kematian Diajari Untuk mengatakan La ilaha illallah Bahkan juga Dianjurkan Kalau ada Seseorang Misalnya sudah Seperti Mausakaratul maut Dianjurkan Kita disunnahkan Untuk membaca Yasin Membaca Yasin Di hadapan dia Agar Allah Segera mempercepat Kematiannya Dengan Barakah Suratu Yasin Kemudian Menjelang Wafatnya Ditalqin Untuk mengatakan La ilaha illallah Karena Dalam hadis yang lain Dikatakan Mangkana Akhiru Kalamihi La ilaha illallah Dakhalal jernah Barang siapa Yang akhir Perkataannya Itu adalah La ilaha illallah Maka dia akan Masuk surga Tentu saja Dengan Keyakinan Dalam hatinya Terhadap La ilaha illallah Wa muhammadun Rasulullah Bukan sekedar Mengucapkannya Tetapi Dia juga Apa namanya Dia juga Meyakini Maknanya Dia mati Dalam keadaan Mengimani La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Bahwa Tidak ada Yang disembah Dengan hak Selain hanya Allah Dan bahwa Muhammad Ibn Abdillah Al-Quraish Yang berasal dari Suku Quraish Itu adalah Hamba Dan utusan Allah Kepada seluruh Manusia Dan jin Keyakinannya Dalam hatinya Seperti itu Ditambah lagi Apabila dia Bisa mengucapkan La ilaha illallah Sebelum kematiannya Maka dikatakan Dakhalal jernah Hadirin Rahimahkumullah Nah Meskipun Dalam prakteknya Tidak mudah Tidak mudah Yang mudah Dalam sinetron Atau dalam film Sudah mau mati Baru dia La ilaha illallah Langsung dia bisa mati Itu dalam Sinetron Dalam film-film Tapi dalam Faktanya Ya mungkin Itu terjadi Sebagian orang Ada Yang sedang Berceramah Kemudian dia Meninggal dunia Ada yang sedang Dia Membaca Al-Quran Kemudian dia Meninggal dunia Dia sedang Membaca Zikir Dia meninggal dunia Ada yang sedang Sujud Kemudian dia Meninggal dunia Secara Zahir Menunjukkan hal yang baik Secara Zahir Demikian juga Kalau ada seseorang Paling tidak Karena Sebagian orang Ketika mau meninggal dunia Lisannya Itu menjadi Sulit untuk Digunakan Untuk Mengucapkan Sesuatu Apalagi Membaca Yang panjang Untuk mengatakan La ilaha illallah Itu lidahnya Seperti Tertali Ada Seperti Terikat Oleh sesuatu Sehingga Dia tidak bisa Mengucapkannya Ketika seseorang Menjelang wafatnya Maka kemudian Diajarkan Untuk paling tidak Mengucapkan Lafuzul jalalah Allah Allah Agar dia mengingat Allah Ketika dia Menjelang Wafatnya Hadirin Rahimakumullah Karena Kalau diajarkan Misalnya lengkap Sementara Dia tidak bisa Mengucapkannya Dikhawatirkan Nanti Berhenti Di tengah jalan Dia masih Mengatakan La ilah Mati Misalnya Ini nanti Jadi masalah Maka Dilihat Kondisi Mayat itu Jika dia bisa Mengucapkan Masih lisannya Masih bisa Orang yang Mau mati Diajarkan Untuk mengucapkannya Lengkap La ilaha Ilallah Itu talqin Diajari dia Meskipun dia sudah bisa Tetapi ketika mati Akan menjelang mati Dia butuh Orang yang menuntun dia Untuk mengucapkannya Anaknya Misalnya Saudaranya Kakaknya Adiknya Istrinya Atau suaminya Mengajari dia Untuk Mengucapkan Kalimat Tauhid La ilaha Illallah Tidak memungkinkan Diajari Untuk mengucapkan Allah Allah Jika sudah Tidak bisa Berucap lagi Malaika kita Perdengarkan Di telinga dia Selama dia Masih mendengar Agar dia bisa Mengingat Allah Di dalam hatinya Ketika dia Meninggalkan Dunia ini Ruhnya Dijabut oleh Malaikat Azrael Hadirin Rahimakumullah Kemudian Hadis ini Juga menunjukkan Tentang Disyariatkannya Talqin Setelah Kematian Nanti akan Insyaallah Akan ada Pembahasan khusus Tentang Permasalahan itu Yaitu Talqin Setelah Dikuburkan Setelah Dikuburkan Ada salah satu Di antara Para Orang yang Menghantar Mayit itu Kemudian Men-Talqin Mengajarkan Kepada Kepada Dia Bagaimana Menjawab Pertanyaan Malaikat Munkar Dan Lakin Dikatakan Kepada Dia Wahai Fulan Bin Fulan Nanti Akan Datang Dua Malaikat Munkar Dan Lakin Dia akan Bertanya Ini Jika Dia bertanya Menrobuka Jawablah Allah Tuhanku Jika Dia bertanya Begini Maka Jawablah Seperti Ini Diajari Diajari Itu namanya Ditalqin Dia diajari Untuk Menjawab Pertanyaan Malaikat Munkar Dan Nakir Maka Itu akan Bermanfaat Untuk Mayit Mayit akan Bisa Untuk Mendengarnya Diajari Dia Untuk Apa Namanya Menjawab Pertanyaan Malaikat Munkar Dan Nakir Sehingga Di dalam Hadis Yang Lain Itu Disebutkan Kalau Ada Mayit Yang Ditalqin Seperti Itu Maka Munkar Dan Nakir Akan Mengatakan Mana Apa Namanya Mereka Mengatakan Apa Yang Kenapa Kita Tetap Disini Saja Terhadap Orang Yang Sudah Diajari Hujjahnya Ayo Kita Pergi Saja Secara Maknanya Kayak Begitu Mudah Gak Usah Ditanya Dia Kenapa Dia Sudah Diajari Kalau Sudah Diajari Kan Dia Bisa Nanti Jawabnya Mudah Kita Tinggalkan Saja Sehingga Dia Tidak Ditanya Di Dalam Kuburnya Tidak Jadi Ditanya Oleh Malaikat Munkar Dan Nakir Karena Dia Sudah Ditalqin Insyaallah Hadisnya Akan Ada Di Belakang Tentang Masalah Talqin Secara Khusus Tapi Hadis Ini Hadis Ini Itu Juga Menjelaskan Tentang Adanya Syariat Talqin Disunahkannya Kita Mentalkin Mayit Setelah Dikuburkan Sesaat Setelah Dikuburkan Ada Seseorang Yang Mentalkinnya Dan Itu Juga Bisa Menjadi Nasihat Bagi Orang Yang Hidup Sebagian Orang Ada Yang Menganggap Bahwa Itu Hanya Bermanfaat Untuk Orang Yang Hidup Saja Yang Mendengarkan Di Sekelilingnya Itu Ya Mereka Akan Akan Ternasihati Dengan Itu Tetapi Si Mayit Itu Juga Akan Mendapatkan Manfaat Dari Talqin Tersebut Di Antara Manfaatnya Bahwa Dia Tidak Akan Ditanya Di Dalam Kugurnya Oleh Malaikat Munkar Dan Nagir Karena Kujahnya Sudah Diajari Maka Ditinggalkan Oleh Keduanya Hadirin Rahimakumullah Saya Kira Cukup Sampai Di Sini Pengajian Kita Pada Bagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Kita Beberapa Hari Kedepan Akan Berbicara Tentang Kematian Dan Tentang Bagaimana Mengurus Janazah Memandikan Mengkavaninya Mensualatinya Dan Juga Menguburkannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La Ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Rabbil Firly Wa Li Walid Ayya Walil Muminin Wal Mu'minat Wabarakatuh